ya Halo teman-teman apa kabarnya semoga senantiasa sehat selalu ya diberi kemudahan dan kelimpahan rezeki ya pada pagi ini kita akan melakukan pruning pada tabu lampet jambu ya jambu merah sekaligus menjawab pertanyaan dari temen ya tentang berapa kali kita harus melakukan pemangkasan langsung saja kita tunjukkan ya tabu lampet kita nah ini adalah salah satu koleksi jambu saya ya pada dasarnya pemangkasan ini fungsinya untuk membentuk pohon ya karena ini di dalam pot jadi sebesar mungkin ini tidak tumbuh ke atas ya tapi tumbuh ke samping atau merata ya memutari pohon atau batang utama jadi fungsinya itu ya sebenarnya salah satunya nah ini jadi ini udah menjulang tinggi ini wajib kita pangkas supaya tidak juga menghabiskan nutrisi nah ini sejak pertama kali kita tanam sudah saya lakukan beberapa kali pemangkasan ya kita hitung ini ada satu pertama kali ya ini kemudian bercabang dua kemudian kita potong lagi ini bercabang dua lagi kemudian ini tiga bercabang lagi kemudian ini yang keempat nah ini akan saya kita lakukan pemangkasan yang kelima nah ini kita potong dengan jarak minimal 15 cm ya dari percabangan atau diantara batang yang hijau dan yang coklat kita pangkas nggak usah ragu-ragu ya supaya tumbuhnya bagus batang-batangnya menjadi kuat supaya dapat menopang buah ya nantinya ya 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 jadi begitu ya teman-teman jadi berapa kali kita melakukan pemangkasan jawabannya adalah jawabannya adalah berkali-kali ya tidak ditentukan jumlahnya sepanjang dia terindikasi daunnya tumbuh terlalu panjang langsung dipangkas agar mendapatkan pohon atau batang yang kokoh sehingga dapat menopang buah-buah yang nanti akan diproduksi oke teman-teman jadi seperti itu ya pokoknya nggak usah ragu dalam kita pangkas memangkas supaya tercipta batang kokoh dan juga pohon yang bagus semoga menginspirasi ya semangat tanam menanam sedekah oksigen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati